Intro Saat teman-teman, kita motornya, ini motornya mau dijalani atau enggak gitu ya, maka mari teman-teman ubah mindset bahwa kita memang harus menjadi guru belajar seperti itu ya. Oke baik, kita mau lanjut. Nah, sebenarnya maaf teman-teman ada typo, ada koma ya, sebenarnya enggak usah ada koma gitu ya. Nah apa sih sebenarnya peran guru gitu? Saya mau bawa teman-teman bahwa tujuan utama pendidikan bukan sekedar pengetahuan, tetapi tindakan. Pengetahuan maksudnya apa? Jadi anak-anak ini teman-teman, bukan sasaran kita bukan agar dia tahu apa, tetapi dia sudah bisa apa. Nah, jadi bentuk tertinggi itu adalah ketika ada fase anak itu sudah bisa apa itu kejawab. Bukan sekedar anak itu tahunya apa gitu. Nah, sebenarnya teman-teman, real dari proses pembelajaran di kelas yang kita harapkan adalah tindakan. Bahkan ketika anak di dalam kelas dan setelah dia keluar dari kelas, anak-anak akan mampu berpikir solutif, mampu berpikir apa namanya, berpikir kritis, dan juga mampu memiliki kemampuan abad 21 yang memang akan membuat dia bersaing bahkan nanti di dunia kerja. Nah, pendidikan itu teman-teman adalah seni. Seni artinya apa? Perlu teknik-teknik, perlu penjiwaan, agar apa sasarannya teman-teman, bagaimana memunculkan anak yang berkarakter. Jadi, intinya teman-teman, guru itu tidak sekedar memberi contoh. Jadi, tidak cukup kita memberi contoh. Lihat tuh si bilen, anaknya baik, sekolahnya datang itu selalu tepat waktu. Tetapi, teman-teman, yang dibutuhkan adalah guru harus menjadi contoh. Ketika kita ingin mengajarkan tentang disiplin kepada anak, maka jadilah role model yang pertama. Disiplinlah soal waktu, disiplinlah soal bagaimana seharusnya bersikap. Ya, teman-teman, itu. Jadi, guru tidak sekedar memberi contoh, tetapi memang harus mampu menjadi contoh. Dan, teman-teman, guru itu adalah panggilan hidup kita. Sepakat ya? Coba, saya ingin tahu dong respon teman-teman. Apakah teman-teman sepakat atau bahkan mengimani bahwa menjadi guru adalah panggilan hidup, teman-teman? Boleh dong di kolom chat, sepakat. Ya, Bu Herculana sepakat, Bu Santa juga sepakat. Oke, Bu Heria juga sepakat. Boleh, teman-teman, yang di kolom YouTube juga silakan. Ayo, ya, sepakat. Baik, Bu Rahayu, Bu Paali, Bu Lili, Bu Sumartini. Oke, terima kasih, teman-teman. Sangat sepakat, betul. Sangat sepakat. Nah, kalaupun kita, teman-teman, belum menjadi, saya kan belum hebat, Bu Erlina. Tidak perlu menjadi guru hebat, teman-teman. Cukup kerinduan untuk terus melayani, membersamai prosesnya murid, sehingga dia belajar bermakna. Murid, dikatakan belajar bermakna, teman-teman, adalah ketika ada hal baru yang dia ajari, yang dia dapatkan, gitu ya, bukan ajari, yang dia dapatkan di kelasnya kita. Nah, sesederhana itu tentang pembelajaran yang bermakna.